Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku akan bertemu wali kota Solo Gibran Raka Pumingraka. Rencananya pertemuan itu digelar di kantor DPP PDIP Jakarta pada Rabu 18 Oktober 2023. Hasto bilang nantinya pertemuan itu bisa berjalan santai. Namun Hasto enggan pertemuan itu dikonotasikan sebagai DPP PDIP memanggil Gibran pasca putusan MK. Saat ditanya soal itu, Hasto justru membahas topik lainnya. Ia mengklaim pertemuan itu bisa membahas topik yang ringan, seperti makanan khas Solo atau menyoroti kantor PDIP baru di Solo. Sebelumnya MK mengabulkan gugatan syarat seseorang di bawah 40 tahun bisa maju menjadi capres atau cawapres. Hal itu selama berpengalaman menjabat kepala daerah yang dipilih lewat pemilu. Keputusan ini diputuskan MK dalam sidang pembacaan putusan uji materi terkait batas usia capres cawapres pada Senin 16 Oktober 2023. Dengan putusan baru itu, MK seolah membuka jalan bagi putra sulung Jokowi untuk melenggang di Pilpres 2024. Pasalnya, nama Gibran Santer dibicarakan akan menjadi sosok bacawapres dari Prabowo Subianto. Sementara, status Gibran adalah kandir PDIP yang merupakan oposisi dari Prabowo. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!